Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel YouTube saya Herman entertainment nah teman-teman kali ini kita berada di jalan Jenderal Ahmad Yani teman-teman dan untuk jalan Jenderal Ahmad Yani ini ya ini lumayan rame di sore hari ini karena jam sekarang menunjukkan sekitar jam 15.30 teman-teman atau jam setengah empat nah jadi seperti inilah suasana Jenderal atau jalan Jenderal Ahmad Yani di sore hari ini dan untuk jalur sebelah kanan ini lagi tahap pelebaran teman-teman sudah merampung ya jadi kalau untuk jalan Batam Center ini memang lagi tahap pelebaran sampai ke jalan Ngkuputri teman-teman dan jalan Raja Isa juga lagi tahap pelebaran ya dan di depan kita ini juga ini ada gedung tinggi ada empat blok Poluk Habibie di depan teman-teman kita juga ini ada perempatan atau simpang kara teman-teman jadi kita akan berhenti dulu di sini karena ada lampu merah nah jadi seperti inilah suasana jalan Jenderal Ahmad Yani di sore hari ini jadi nanti kita akan gas Pol dulu ke depan sana tapi kita sebelumnya akan berhenti lagi dulu karena di sini ada lampu merah teman-teman Oke temen-temen kita gas Pol lagi Hai jadi sekarang ini kita sudah melewati simpang kara teman-teman dan di sebelah kanan kita ini ada kawasan kamu adalah kawasan industri menemen Nah kalau di sebelah kiri kita nantinya akan dibangun gedung tinggi juga ya di sebelah kiri ini ya semoga cepat selesai untuk gedungnya biar kota Batam lebih cantik lagi temen-temen jadi kalau untuk kota Batami ya nantinya kalau banyak gedung-gedung tinggi kayaknya pasti akan keren banget Nah jadi sekali lagi di sebelah kanan kita adalah kawasan industri dan di depan kita ini juga ini ada perempatan atau lampu merah teman-teman itu adalah lampu merah simpang Franky Nah mungkin untuk teman-teman ya yang sudah pulang kampung sudah enggak dibatang lagi yang kangen dengan suasana kota Batam atau jalanan kota Batam silahkan ditonton video ini ya jadi di sebelah kiri kita nantinya juga ini akan ada bangunan cantik juga teman-teman Oke kita akan berhenti dulu karena di sini ada lampu merah Poluk Habibie tapi entah kapan sih mau jadi ya katanya ada 11 lantai tapi baru eh 11 lantai 11 blok atau 9 blok teman-teman dan ada tuar tingginya tapi entah kapan mau jadi ya kita doakan aja ya semoga cepat jadi hai oke kita gaspol lagi Hai jadi kita ini sekarang masih berada di jalan Jenderal Ahmad ini dan kita sekarang sudah melewati simpang Franky nah jadi beginilah suasana jalan kota Batam di 2022 ini temen-temen khususnya di bulan September di sebelah kanan kita ini ada Politeknik di depan kita ini juga ini ada Panindo teman-temen Nah jadi buat teman-teman mungkin yang apa ya namanya yang hobi dengan Jeko atau KFC Starbucks Burger King di sini semua ada teman-teman di sebelah kiri kita ini di sebelah kiri kita ini Fanindo ada Mikbi juga nah jadi di depan sini kita akan belok kiri kita akan melihat suasana jalan Raja M Tahir teman-teman teman-teman dan di sini juga ada Sekolah Global Indonesia di sebelah kanan kita nah kalau untuk jalan ini sih kayaknya sudah siap ya udah seperti ini tapi kalau untuk jalan sebelah kanan kita ini ini belum siap jadi sekarang ini kita sudah agak berlawanan sama arah matahari teman-teman jadi mohon maaf ya apabila videonya nanti agak gelap dan sekali lagi teman-teman ini saya tidak apa ya enggak terlalu update untuk video karena enggak bisa buat video teman-teman lagi musim hujan ya untuk Kota Batam dan ini kebetulan sekarang lagi terang makanya saya buat video nah jadi kita ini sekarang sudah berada di jalan Raja M Tahir teman-teman jadi beginilah suasana jalan Raja M Tahir di sore hari ini seperti biasa di sini ya di sini rame banget ini mobil yang sedang parkir di sebelah kiri kita ini dan di sebelah kanan kita ini masih tahap pelebaran di depan kita ada Indomaret ada Alfamat juga dan di sini di sebelah kiri ada masakan atau rumah makan goyang lidah oke jadi seperti inilah suasana jalan Raja M Tahir oke jadi kita akan melihat suasana pelebarannya ya di jalan Raja M Tahir ini nah jadi seperti ini teman-teman di sebelah kiri kita ini sudah dicor cuma memang belum siap ya di sini ada emasnya sama empatnya nih lagi melawan arah jangan ditiru nah di sini masih tahap pengerjaan dan di sini mobil ini ya sedang parkir di tepi jalan ini ya mungkin nanti kalau sudah lebar mungkin untuk parkir mobilnya ya sama aja ya di pinggir jalan ini nanti ya seperti yang ada di sebelah kanan kita ini di sini ada murni bikri untuk jalan ini memang lumayan rame teman-teman dan di sini banyak ruko dan banyak kulineran juga di di sebelah kanan dan kiri kita ini nah jadi seperti inilah suasananya keren kota watam oke teman-teman sekian dulu video pendek dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Herman Entertainment huh keren oke kita akan masuk lagi ke jalan jenderal Ahmad Yani teman-teman nah di sini masih tahap pelebaran juga ya kalau jalan kota batam lebar kan bagus ya mantap kalau kita lurus kita akan tembus ke bundaran BP Batam jandvan tepung jelek kita menjom menjom Terima kasih.